Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di kesempatan kali ini saya mau review sebuah apa namanya dompet kekinian ya sebutannya clutch ya dari brand lokal yang sedang naik down ya khususnya di penjualan marketplace mereka Halo Nah jadi brand ini sudah mulai apa namanya menunjukkan berbagai macam produknya ya Hai saya kalau nggak salah ingat itu produk pertama mereka yang saya miliki itu sleeve laptop ya 15 saya beli sekali dua waktu itu nanti next mungkin akan saya review juga untuk apa namanya sleeve laptop tadi nah kembali ke clutchnya ini minimalis ya dia cuma punya dua kompartemen kompartemen yang kecil ini di depan dan kompartemen utama nah dari bahannya ini disebutnya bima waterproof saya kurang tahu juga lalu untuk zippernya ini dia waterproof ya karena Hai seperti bahan PVC gitu ya cuma saya nggak tahu ya nanti apakah bima waterproof ini ini seawet apa karena saya juga baru dapat ya Nah cuma sekilas kalau kita lihat bahannya secara teksturnya juga ini Hai ini saya rasa bagus ya apalagi beberapa detail ini diperhatikan dari jahitan juga rapi oke oke langsung aja kita lihat bagaimana kompartemen yang ada oke untuk zippernya ini saya kurang tahu ya sepertinya ini bikinan ini bikinan sendiri mungkin untuk detail saya akuin cukup oke lah ya karena diperhatikan dalam pembuatannya ada dikasih ya emboss meskipun mungkin kurang sempurna ya secara simetrinya tapi ya oke lah ya untuk kompartemennya ini ya namanya clutch ya saya rasa standart ya bisa untuk handphone terus untuk bahan dari clutchnya sendiri ini yang bagian dalam seperti ini apa sih ini namanya saya juga apa sih namanya ini lupa saya waterproof ya kalau melihat ini ini seperti bahan-bahan di tas ya untuk dalamnya tidak ada busa ya jadi standart aja langsung dia dari bimaw waterproofnya langsung tembus ke dalamnya ada lapisan kain saya lupanya kain apa namanya ya yang biasa dipakai banyak di tas jaket ya yang waterproof tentunya nah ini sedangkan kompartemen depan sama bahannya hanya dia diberi aksen warna silver itu aja sih untuk zipper ya dia juga sepertinya produk sendiri kurang tahu juga cuma untuk ininya ya smooth juga dan anda bisa lihat disini sangat rapat ya untuk apa namanya tutupnya ini sehingga memang waterproofnya saya rasa akan sangat baik oke itu aja sih yang bisa saya berikan untuk review poch dari halo oh ya untuk harganya kalau nggak salah berapa ya saya agak lupa saya rasa worth ya dengan fitur waterproofnya tentunya kalau kita mengincar waterproofnya saya rasa ini worth dan tentunya memang modelnya ya sangat minimalis ya dan model-model minimalis ini yang lebih banyak disukai ketimbang yang tebal-tebal seperti itu yang banyak kompartemennya oke itu aja saya rasa cukup next mungkin tadi saya bilang masih ada beberapa produk dari heylook ada seperti sleeve dan jaket oke itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati